Intro Hai yo what's up guys Balik lagi di Reza Malik channel Makasih banyak buat teman teman semuanya yang selalu support channel saya ini Jangan lupa di subscribe dan di aktifin tombol loncengnya Biar kalian selalu update video terbaru dari Reza Malik channel Di video sekarang kita bakal ngebahas lagi soal LDRC 1x18 teman teman Nah ini dia teman teman RC nya kita bakal bahas dan kita bakal mencoba sedikit pembaruan teman teman Yang dimana kita bakal coba ganti servo nya teman teman Nah ini dia servo nya jadi kemain saya sempat beli servo ini teman teman Servo dari Surplus teman teman roket yang 9 gram teman teman Apakah ukurannya sama atau enggak kita bakal langsung coba Dan gak usah lama lama kita bakal langsung bongkar aja teman teman Nah oke teman teman jadi ini udah kebongkar kita bakal copot copotin dulu ya Oke ini kabel kabel lampunya kita copotin dulu Nah oke teman teman jadi kita bakal coba nih untuk ngebuka servo nya sendiri Jadi berarti ada tiga kuncian ya Satu dua tiga ini harus kita buka nih Oke teman teman nah jadi kurang lebih udah dibongkar kayak gini Oke kita buka dulu bagian ini Kita akan coba bandingkan dulu ya Sama enggak nih si ukuran servo nya teman teman Oke teman teman jadi ini ukuran servo nya mirip teman teman Untuk ukurannya Jadi sama Kita bakal cobain ya Kita bakal langsung pasang aja Oke teman teman jadi ukuran si horn servo nya juga pas ya Bisa dipasangin disini Coba gak cobainya lain Nah oke teman teman jadi udah kepasangin dan kita waktunya coba ya Kita bakal cobain teman teman performa nya Kita gak pakai giro eksternal Tapi kita pakai internal dulu giro nya Dengan kondisi servo udah diganti nih ya Apakah jauh lebih baik Walaupun dengan giro bawaan atau kayak gimana teman teman Kita bakal sedikit cobain Kita bakal ke track langsung Oke teman teman jadi waktunya sekarang kita percobaan Menggunakan servo dari surface roket Dengan keadaan elektrik giro masih bawaan dari LDRC nya Apakah membantu Hahahaha oke teman-teman jadi seperti yang kalian lihat ya ternyata belum mumpuni juga teman-teman walaupun servonya udah kita ganti ternyata memang giro nya kurang bersahabat teman-teman jadi kita bakal cobain pakein giro dash micro untuk percobaan lagi teman-teman dan kalian bisa lihat nanti perbedaan perbandingannya kayak gimana kita bakal rubah-rubah dulu kita bakal matiin dulu kita bakal cobain kita bakal cobain teman-teman ini udah pake giro dash micro ya kita bakal coba lihat perbandingannya kita bakal cobain oke teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya perbandingannya ternyata memang giro nya walaupun servo udah diganti terus pake giro bawaan ternyata memang gak mumpuni tapi kalau udah kasih giro dari dash micro yang kita cobain disini jauh lebih enak teman-teman performanya terus servo nya juga lebih responsif teman-teman dibanding servo bawaannya jadi jauh lebih enak nah teman-teman akhirnya percobaan udah beres seperti yang kalian lihat ternyata walaupun udah ganti servo baru teman-teman dengan performa yang lebih bagus dibanding bawaannya terus pake giro bawaan dari LDS nya emang gak ngebantu teman-teman emang giro nya juga performanya buruk banget menurut saya teman-teman jadi pada saat udah dikasih giro dash micro ini baru performanya juga lebih baik jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman percobaan di video sekarang di next video mungkin saya bakal update lagi nanti mungkin ESC bakal kita ganti untuk percobaan oke saya pasti bakal selalu update video terbaru kalau ada pembaruan see you next time kita bakal ketemu lagi di video keren video seru berikutnya see you guys